Sudah bertahun-tahun tidak bertegur sapa tapi satu rumah, ini namanya satu rumah dua hari. Sudah bugat tapi tidak ada keputusan karena tak ada saksi, akhirnya batal. Apakah saya berdosa sudah bertahun-tahun tidak memberi, memberi, memberi nafkah, zahir, dan batin? Yang bertanya ini tak jelas entah laki-laki, entah perempuan. Tapi dari bunyi kalimatnya, memberi mungkin laki-laki. Sebagai laki-laki, kalau kamu suka, kamu teruskan. Kalau tidak, kamu punya keputusan. Sebagai perempuan, kalau kamu suka, kamu teruskan. Kalau tidak, maka perempuan punya hak, namanya hak hulung. Kalau laki-laki punya hak, namanya tolak. Kalau perempuan punya hak, namanya hulung. Punya suami pecandu narkoba, pezina, pemabuk, selingkuh, pulangnya nggak jelas, baunya setengah setan. Lalu kemudian ibu takut, karena dia berkata, Surga di bawah telapak kaki papa, mah. Pembodohan luar biasa. Tapi katanya perempuan yang minta cerai bergoncang tiang aras. Kalau suaminya soleh, hanya karena tidak bisa memberikan istana. Lalu ibu menggugat, itu yang tiang aras bergoncang, karena Allah marah. Ada pun suami yang begini, kalau ibu menggugat, Jangankan tiang aras, yang listrik pun nggak bergoncang. Tapi dalam Islam, ini alternatif terakhir. Bukan stasiun yang pertama, prosesnya panjang. Fa'in kiftum syiqo qobainihima, fa'ba'fu akamam min ahlihi, wahkamam min ahliha. Mediasi. Sebelum mediasi, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, Orang-orang yang kamu khawatirkan nusyus, Fa'izuhunna, nasehat. Nasehat nggak mempan, Farriquhum fil madaji, Ishak tempat tidur. Nggak mempan, Wagribuhun. Tidak mempan, Baru mediasi. Tidak juga mempan, Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, Patah tumbuh, hilang berganti. Hilang satu, tumbuh setidak. Tapi prosesnya panjang. Bukan dikit-dikit, dikit-dikit, mengamuk, marah, tak tentu arah. Jangan cepat marah. Nanti kamu lekas tua. Jangan cepat marah. Terima kasih.